Salam sejahtera sahabat mancing, berjumpa lagi dengan channel saya Sayulaki Channel yang memiliki video-video yang bermanfaat untuk anda semua Hari ini kita kembali ke topik pembahasan memancing Dimana di video-video sebelumnya bahwasannya saya pernah bilang Kalau pemancing atau angler memiliki teknik dan metodenya masing-masing dalam melakukan pemancingan dimanapun dia berada Seperti para pemancing yang suka mancing di tengah laut yang biasanya menggunakan teknik moncer Maupun casting, jigging dan juga ada saran untuk mencari ikan-ikan yang tertentu di dalam air laut tersebut Dan yang hampir sama pula bagi para pemancing yang biasanya mancing di pinggiran Dengan teknik yang hampir sama pula seperti pemancing yang suka mancing di laut Di sini namun ada perbedaannya untuk pemancing pinggiran Karena harus mengeluarkan ekstra atau tenaga yang lebih untuk melakukannya Karena para pemancing pinggiran membutuhkan lemparan umpan yang jauh dari bibir pantai maupun tebing Dan juga pebatuan-pebatuan yang ada di pesisir pantai Namun di sini saya akan membahas suatu pembahasan yang mengenai pemancingan di kolam Kolam harian ataupun galatama Yang jelas sangat berbeda jauh dengan ketika pemancing di laut Karena pemancing di kolam dan laut Perbedaannya air pun sangat jauh Maka dari itu di sini saya akan membahas tentang pemancingan yang ada di kolam Bagi para pemancing kolam Faktor besarnya adalah bagaimana caranya agar pemancing tersebut memiliki sebuah upan yang sangat jitu Agar ditangkapannya di saat dia memancing Itu hasilnya sangat memuaskan dan sangat melipah untuk didapatkannya Sudah umum bahkan para pemancing suka menggunakan yang namanya esen Esen ini apa? Esen adalah sebuah aroma untuk media umpan Yang nanti diaplikasikan dalam memancing di kolam Agar ikan bisa tertarik untuk menyabar upan tersebut yang sudah dirancik atau ditetesi oleh esen tersebut Nah untuk itu di sini saya memiliki satu atau produk lah istilahnya itu Sebuah esen di mana esen ini langsung diproduksi di kawasan Kabupaten Jember Esen yang diberi nama esen surbaid ini Memang esen yang masih baru atau bisa dibilang masih remaja Namun esen ini sangat memuaskan dan sangat memberi potensi yang baik bagi penggunanya dalam menggunakan produk esen ini Sehingga bisa mendapatkan hasil ikan yang banyak dan tidak kadang pula bisa mendapatkan juara di setiap event Ataupun lomba-lomba di kolam pemancingan Untuk jenisnya saya akan tampilkan esen surbaid yang berwarna hijau Di mana esen ini diperuntukkan untuk Anda yang suka memancing ikan patin Karena aroma esen yang berwarna hijau ini sangat disukai oleh ikan patin Untuk takaran tersendiri untuk esen yang berwarna hijau ini Anda cukup meneteskan 8-10 tetes terhadap media upan yang Anda pakai dalam mengancing di kolam Kemudian untuk jenis yang warna kuning ini diperuntukkan untuk double ikan Yang dimana untuk terjet atau yang disuskan untuk ikan tobro atau ikan mas dan juga ikan patin Dengan keampuan esen yang berwarna kuning ini Anda cukup irit menggunakannya Karena cukup 3-5 tetes Anda teteskan terhadap media upan yang Anda gunakan di saat memancing Dan berikut saya akan tampilkan beberapa tayangan dari hasil esen surbaid ini Dari para penggunanya atau dari konsumennya sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video saya sampai detik akhir dan sampai ke pas bulan Terima kasih untuk semuanya Semoga video saya ini bermanfaat untuk Anda semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya dan juga tekan tombol loncengnya Anda agar mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbaru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!